Battle Royale Battle Royale, sebuah genre game yang tak asing lagi bagi para gamer Karena game ini juga menguji adrenalin kalian ketika berhadapan dengan musuh-musuh kalian Game jenis ini, meharuskan jadi satu-satunya yang tersisa dalam satu match Egois bukan? Orang lain gak boleh hidup, kalian sendiri yang hanya bisa hidup di map tersebut Plus, dengan zone yang bakal menyusut di setiap menitnya Saat ini kita berada di era game Battle Royale Ada banyak pilihan game yang bisa dimainkan Mulai dari spek yang rendah hingga tinggi Ya bisa dibilang game Battle Royale terkenal seperti PUBG, Free Fire, dan masih banyak lagi Tapi sembaring berkembangnya waktu Bakal hadir game-game baru yang mengusung game day Battle Royale juga ya kan? Nah buat kalian sengaja atau gak sengaja klik video ini Mana tau ada game yang kalian menati atau yang kalian sukai di list ini Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian Inilah 5 game Battle Royale terbaru untuk Android Penasaran dengan gamenya? Simak videonya Combat Master Mobile Game ini sih udah lama rilis ya Tapi mode Battle Royale-nya yang baru Malumi aja dah, aku masukin dalam judul ini ya kan? Pada awalnya sih game ini hanya game FPS kompetitif Dengan mode TDM doang Tapi kali ini Combat Master hadir dengan update terbaru Membawa mode yang baru juga Yakni Combat Zone Adalah sebuah mode Battle Royale Yang bisa dibilang sangat mirip dengan gameplay COD Dari awal terjun payung hingga gameplay semuanya hampir serupa Bahkan dengan gameplay sempat cepat Terus saat mau terjun pesawat Ada scan gitu juga di helikopternya Bener-bener nuangsa COD lah Terus ketika mati di awal, kalian juga bisa duel gulag 1 vs 1 untuk bisa join lagi di pertempuran Sistem ini hanya berlaku 1 kali di setiap match Dalam game, kalian bakal bertempur di map Pocroft Sebuah map seperti di gurun gitu Dengan grafis yang tak terlalu cerah Tapi keren gitu kesannya Soal gameplay sih seperti game Battle Royale pada umumnya Yang dimana kalian harus bertahan Dari 64 player lainnya Dan menjadi satu-satunya yang tersisa Selain itu armor dalam game ini juga keren loh Ntar kalian bakal masukin seperti benda temeng gitu Ke baju kalian Jadi terkesan realistis lah Untuk game ini sih Kalian gak hanya bisa mainkan di perangkat mobile saja Kalian juga bisa main di PC Dan pastinya dengan grafis yang lebih mantep lagi Buat kalian yang pengen nyari game mirip COD sih Bisa gas aja game ini Bahkan bisa dibilang COD versi lainnya Mirip banget dah soalnya Bloodstrike Sebuah game Battle Royale Yang bahkan juga mirip dengan COD Yang dimana mengusung gameplay FPS Dengan sistem serba cepat juga Dalam game kalian akan bertahan dari 100 orang Untuk menjadi The Last Man Standing Yang dimana kalian bisa menggunakan berbagai macam senjata Untuk memperantas lawan-lawan kalian Uniknya Di game ini ada hero yang berbeda Dan memiliki skill uniknya masing-masing Terus dalam game ini Senjatanya bisa kalian kostumisasi sesuka kalian Selain itu ada berbagai cara untuk bergerak Termasuk parkour Tarjun payung Freerunning Dan ziplining Jadi tuh gameplaynya kayak lincah gitu Game FPS satu ini Memang menorkan gameplay yang cepat Dengan tampilan gambar yang tajam Meskipun begitu Game ini juga mendukung device kentang loh Bahkan minimal RAM 2GB Jadi kalau lagi nyari game battle royale ringan Yang support HP kentang Coba aja main game ini Terus game ini juga bisa kalian mainkan di PC Pasti dengan gameplay Dan grafis yang lebih gahar lagi Warzone Mobile Sebuah game battle royale yang telah ditunggu-tunggu banyak penggemarnya Yang dimana projek ini sudah ada Sejak 2022 lalu Dan kini sampai 2024 Penantian para penggemar Setelah sempat diperkenalkan resmi di tahun 2022 Dengan rencana rilis di tahun 2023 Activision datang dengan berita buruk Untuk para gamer mobile Yang sudah menantikan kehadiran COD Warzone Di perangkat mereka Benar sekali Warzone Mobile secara resmi ditunda ke tahun 2024 Dan kini dari Twitter ofisialnya Kalian bisa lihat bahwa Warzone Mobile Akan hadir di early 2024 ini Tapi banyak yang bilang Maret sih Itu juga kalau gak ditunda lagi Warzone sendiri Adalah game battle royale Yang dimana menggunakan gameplay battle royale pada umumnya Yang ini terjun dari pesawat Looting senjata Dan bahkan mengincar last man standing Plus dengan grafik yang memukau Game ini berjumlah 120 orang dalam satu match Banyak juga ya Beda dari battle royale lainnya Sekarang ini sih game ini memiliki 2 peta yang dihadirkan Ada peta ikonik Fairdance Dan juga peta baru Bernama Rabbit Island Terus game ini juga memiliki sistem gulak Ketika kalian tersingkit dari pertempuran Untuk spesi game ini perlu device Dengan spek mid-end Untuk bisa main game ini Device high-end Buat bisa main dengan lancar Ya minimal RAM 6GBan lah Jadi buat kalian yang lagi nunggu ini game Sabar coy Gak lama lagi Agreed dulu devicenya Compete Sebuah game yang komplit dan cukup unik ya Yang dimana game ini mengusung banyak mode Ada mode battle royale Racing Dan juga sport Tapi di judul ini kita hanya berbicara di mode battle royale aja Game ini memiliki sistem cross platform juga Untuk sekarang game ini hanya bisa dimainkan di android dan juga pc Dan bakal hadir di ios Konsol playstation Dan xbox Untuk gameplaynya Game ini ada dengan map mazoku island Kalian akan bertarung dan mengincar last man standing Pada awalnya sih kalian akan diturunkan dari helikopter Lalu looting senjata buat eliminasi musuh Untuk playernya sih game ini memiliki sedikit player lah Cuma 21 orang dalam 1 match Untuk gameplaynya sih memang singkat Kisaran 10 menitan Ya aku harap bisa lebih banyak player sih Pas update berikutnya Plus ada map lain juga Karena game ini masih early accessnya juga Tapi perlu diingat Bahwasannya game ini bukan hanya berfokus ke game tutorial saja Selain itu dalam game Ntar kalian juga bisa buat benteng gitu Buat pertahanan Kalo di app-app sih istilahnya es kepal Terus dari pergerakan karakter sih Menurutku agak lucu gitu sih Gak tau juga Tapi pas lagi lari kayak lucu gitu dah Selain itu kabarnya Dalam game ini mengusung sistem NFT juga Jadi kalian bakal dapet cuan Selain itu untuk grafisnya Game ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine loh PUNGUN Sebuah game bertema battle royale baru Yang bahkan game ini masih early accessnya di playstore Game ini mengusung gameplay yang unik Yang dimana membawa karakter mungil gitu Kecil-kecil Ntar barang-barang di mapnya gede-gede Mirip seperti nyamuk lagi perang gitu dah Jadi itu dalam game ini Punya beragam mode Salah satunya battle royale Yang dimana kalian harus jadi satu-satunya yang tersisa Game ini sih berlangsung singkan Terus punya map yang beragam Yang uniknya Dimana-mana game battle royale Turun dari sebuah pesawat Tapi game ini meluncur ke suatu tempat dengan roket Jadi mirip pas main ML Mode magic chest Pas ngambil item gitu Ya sedikit unik juga sih Tapi keren Karena karakternya juga mungil Dengan map yang hanya satu ruangan Bisa dibilang luas juga Karena karakternya chibi Terus game ini juga punya kurang lebih 25 hero dengan skill yang berbeda-beda Plus dengan senjata yang sangat beragam Untuk segi grafis Pasal game ini punya grafis yang indah Dan memukau Karena dikembangkan menggunakan Andi Legend 4 bergaya kartun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualan